Hai Kurang ajar Bersiaplah untuk kembali ke habitatmu, Kibuyut Sengkolo Aji Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu, Bencana Kanjeng Ratu Iya, Kanjeng Ratu, Bencana Kanjeng Ratu, Lapa Ketua dan Bala Tentara, mau menghadap untuk melapor Kami terhadapkan alat bencana suami, Kanjeng Ratu Semangat, Kanjeng Ratu Ada apa? Kenapa kalian bangunkan semiriku? Bencana, Kanjeng Ratu, Bencana Benar, Kanjeng Ratu, gelombang sangat besar, gulung-gulung, menghajar pantai Tugas kalian itu mengendalikan ombak Kenapa ombak sampai tidak bisa dikendalikan? Semangat kami, Kanjeng Ratu Tapak musti, tapak lamatan Kalian yang bertanggung jawab langsung atas ketenangan Sugoro Kidul Katakan padaku, apa yang kalian ketahui sampai ombak tidak bisa kalian kendalikan Pangwoso Sugoro lepas dari kurungannya Dia menjelma menjadi nagara sasa, mengaduk-aduk Sugoro Kidul Oh, berarti ini ulah si Pangwoso Sugoro? Benar, Kanjeng Tapak dento Iya, Kanjeng Ratu Kamu bawa dan masukkan dia kembali ke dalam kurungannya Kalau dia melawan, aku yang akan turun tangan Tugas kalian semua menjaga Keraton Aku dan Cundo Manik akan mengawasi keadaan Cukup pangwoso Sugoro, hentikan Ringgir, aku tidak ada urusan dengan kalian Terima kasih telah menonton Berhenti kau, Pengacau Akhirnya kita ketemu juga, Nyiratu Kamu mau apa lagi, Ki? Kembalikan kekuasaanku Iya, Agar kamu bisa mempermainkan gelombang seenakmu Membuat semua manusia sengsara Hahaha, Laut Kidul dan gelombangnya aku yang punya, Nyir Biarkan dia kembali pada kekuasaanku Akan ku hancurkan kapal Akan ku porak perandakan laut Hahaha, Itu semua permainanku, Nyir Tidak, Ki Masalah lumu yang jahat Tidak boleh terulang lagi Tidak, Baikat, Baikat, Baikat Tidak, Baikat, Baikat, Baikat Hidupkan diratu Wahai gelombang, kembalilah tenang Dan pantai akan kembali damai seperti dulu Hai manusia, aku Rorokido, penguasa laut selatan Baik, mari kita mulai Saudara Yanto, saya nikahkan Saudari Ratri Binti Salyo Sadewo Dengan Saudara Yanto Bin Danu Prakoso Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Ratri Binti Salyo Sadewo Dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Satrio? 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 Tegas sekali kamu Ratri Satrio? Satrio? Hei, tidak, jangan dikati dia Lepaskan, aku mau ngomong sama dia Ratri? Tidak Ratri? Tidak Tidak Ratri? 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 Hei Kamu yang menyebabkan semua ini Kamu, bukan aku Tidak 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 Kenapa, Kak? Kakak mimpi lagi Mimpi itu datang lagi Kak, mimpi itu bunga tidur Tapi Kakak udah mimpi tiga kali Apa harus tersebut dengan bunga tidur? Tahu gak Dalam mimpi itu Kakak nikah sama Yanto Terus Satrio muncul Satrio gak rela kakak nikah Dibayar tunai Apa ya arti semua ini, Ren? Mungkin aja Mas Satrio gak rela melihat Kakak menikah Apalagi Mas Yanto Tapi kemana dia, ya, Kak? Udah lama Kakak gak ketemu sama dia Iya Udah cukup lama Sejak Yanto ikut campur Dan bertindak over acting dengannya Mau ngapain kamu? Tentu saja menjemputmu Pokoknya Ratri gak mau pulang Kamu harus pulang Kamu tidak boleh berhubungan dengan Satrio Ayo cepat pulang Dengan bantuan pemilik rumah Dan para tetangga Kakak bawa Satrio ke rumah sakit Tapi pada saat operasi akan dilakukan Papa datang Satri, ayo pulang Tidak usah kau tunggu dia lagi Ayo Ayo pulang Tidak usah Kalau dia sudah siuman Bilang sama dia Kalau saya sarang sama dia Tidak Kamu tidak akan pernah lagi kembali Kamu tidak boleh berkembang dengan dia lagi Ayo pulang Ayo pulang Pulang Sejak itu Kakak gak pernah ketemu lagi Sama Satrio Kenapa Kakak gak cari ke rumah sakit aja Kakak udah ke rumah sakit Menurut rumah sakit Satrio kabur sebelum operasi lanjutan Kenapa dia kabur Kakak juga gak tahu Tapi menurut pasien yang ngeliat Satrio dibawa pulang paksa Oleh tiga orang yang gak dikenal Coba Kakak kesanggarnya Siapa tahu Kakak udah kesanggarnya Tapi menurut pemilik rumah Satrio gak pulang-pulang Sejak kejadian pengeroyokan atas dirinya Kalau gitu Kemana dia ya Kak Kita tanya ke siapa lagi ya Kakak ngerasa kayak orang Satrio dijemput orang tak dikenal Kembang setaman membenarkannya Ratri Saya akan menerobos kembang setaman Dan akan saya ceritakan Apa yang saya lihat nanti Kita akan kembalikan waktu Maaf ya Pak Apa kabar sakit Bagaimana Nyi Ya benar Orang-orang itu membawa paksa nak Satrio Keluar dari ruang rawatnya Siapa mereka Nyi Saya tidak tahu Tapi yang pasti salah satu dari mereka Sangat mengenal dan dikenal oleh nak Satrio Yanto Nyi Kembang setaman tidak mengatakan itu Maafkan saya Terus Satrio dibawa kemana Nyi Sebentar Ayo cepat Angkat dia Selamat tinggal Ayo cepat Satrio dibawa kejurah Dibawa kejurah Tapi jangan khawatir Ada kekuatan gaib dari alam lain yang menolongnya Kekuatan gaib dari alam lain Sepertinya ada dua Beo disini Sayang sekali Kembang setaman tidak mengatakannya Capek banget sih ngomongnya Nanggung-nanggung Terus bagaimana keadaan Satrio Nyi Apakah mungkin saya bisa bertemu dengannya lagi Tenang Cahayu Satrio ada disini Dia sedang ada dalam perawatanku Terus baga pierah Ya 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 Luar biasa, kemajuan Raden benar-benar luar biasa Terima kasih paman, ini semua berkat bimbingan paman Tampak Musti dan paman Tampak Kelamatan Tapi kalau Raden tidak bersungguh-sungguh, betapapun hebatnya para pelatih, tidak sepertinya Raden capai sekarang hasilnya Paman Tampak Dento, kenapa paman menambahkan embel-embel nama Raden di depan nama saya, sedangkan nama saya hanya Satrio Selain mengandunggerakan kesembuhan total, menghilangkan bekas luka di wajah, serta menyembuhkan luka dalam Raden, kanjeng ratu juga mengandunggerakan kelar Raden Iya, tapi kenapa? Itu merupakan bias cinta kanjeng ratu pidul kepada Raden Bias cinta? Benar Satrio, boleh saja mereka menyebutnya sebagai bias cinta atau tanda cinta Tapi bagi ibu, gelar yang ibu berikan itu merupakan tanda telah terpilihnya kamu sebagai putra angkat ibu Kanjeng ratu menjadikan saya sebagai putra angkat? Iya Apakah dengan begitu saya harus menetap dan tinggal di segorokidul ini, kanjeng ratu? Tidak anakku, mengangkat anakku bukan berarti menguasai, mengekang atau memaksa kamu untuk tinggal di tempat yang bukan duniamu Jadi, saya bisa kembali ke tempat asal saya? Tentu saja Lalu kapan? Setelah kesehatanmu pulih, dan setelah aku mengetahui perkembangan keluarga Ratri kekasihmu Cepetan dong Iya Aduh, Non, kenapa sampai sesore ini baru pulang? Emangnya kenapa, Bi? Itu, Bapak, uring-uringan Marah-marah gimana, Bi? Hmm, ya apalagi kalau gak ngubung-ngubungin keperdian kita sama Mas Satrio Iya benar, pasti itu yang jadi masalah Gimana, Kak? Biar aku yang ngomong, yuk Ayo Ratri, tunggu Kamu pasti mencari Satrio itu ya? Yang sampai sekarang tidak pernah menghubungimu, benar? Iya, benar, Pak Papa kan sudah bilang, kamu harus putus dengan seniman tanggung yang bernama Satrio itu Dan Papa tidak suka kamu mendapatkan orang seperti dia Pak, Satrio itu calon insinyur pertanian Jadi kesenian itu bukan tujuan hidupnya Iya, keseniannya hanyalah untuk memikat kamu Agar apa yang ia cita-citakan itu tercapai Ratri gak ngerti maksud, Papa? Kamu yang akan membiayai cita-citanya itu Kok Papa ngomong kayak gitu sih? Begini, dengan membual akan mengabdikan ilmunya pada kemajuan agrobisnis Maka kamu akan jadi tertarik Bersimpati mengagumi tekad yang kelihatannya luhur itu Bagaimana tekad luhurnya akan bisa terwujud Kalau sarana yang akan menunjang tekadnya tidak didukung? Paham kamu? Sekarang duduklah Sekarang begini saja Apa bedanya? Seniman dengan penipu? Tapi Satrio enggak, Pak Tapi dia kos, kan? Itu bukan alasan yang tepat untuk menuduh Satrio seperti itu, Pak Satrio itu sama seperti yang lain Tujuan utamanya menumpang hidup Cari biaya Dan Papa tidak suka kalau kamu terus-terusan berhubungan dengan dia Dan Papa tidak mau kalau ada benalu yang akan menggerogoti kamu Ngerti? Bagus, Om Jelaskan arti benalu itu Terima kasih Berarti saya menang Benalu? Ya, benalu Bagaimana tidak mungkin Kalau benalu itu masuk kehidupan kamu Apa kamu tega? Kalau ia berjalan kaki ke kampus Kamu tega? Kalau ia pergi tanpa uang saku Apa kamu tidak malu? Kalau dia membayar kuliah terlambat Kamu yang akan membiayai semua itu Apa kamu mau menjadi sapi perahan? Pak Ma Beritahu anakmu ini Suruh pakai nalar Jangan asal milih teman Papa sudah capek Sekarang Papa mau pergi dulu Ada urusan kecil yang mau Papa kerjakan Urus dia, Ma Iya, Pak Ratri Ratri gak nyangka Kenapa Papa bisa ngomong seperti itu, Ma? Kenapa juga Papa bisa menilai serendah itu pada Satrio? Sudah Ayo kita makan Gak mau, ah Gak napsu Yanto? Maaf, Tante Saya Ternyata di rumah sini ada tikus, ya? Tadinya Yanto mau ikut bicara Tapi Gak usah Ratri gak butuh pendapat kamu Dan jangan campuri urusanku lagi dengan Satrio Ngerti? Ma Ratri ke kamar dulu, ya? Iya Ingat, Yanto Kamu dititipkan Mbak Yu di sini untuk kuliah Bukan untuk menguping Enggak, Tante Yanto gak nguping kok Tadi hanya kebetulan Kamu boleh membantu ommu mematau-matai Ratri Tapi jangan kelewat batas Tindakanmu mengandai Satrio Itu malah mendekatkan Ratri sama dia Tapi Maksud Yanto baik kok Tapi maksud baikmu tidak berhasil Makin malu Mencoreng nama keluarga Malah sekarang Ratri mencari-cari pelukis itu Bi Bisa, Fi Ya, Mama Mama harus datang kalau begini perkembangannya Ya, bisa kacau Mama Kalau tidak terjun langsung Ya Mama harus datang Apa ya? Mama harus ke situ Harus terjun langsung itu? Iya, Ma Sebab kalau tidak Rencana Mama bisa gagal Mama gak mau kan Kalau rencana Mama gagal Jangan bicara gagal sama Mama Ya, bisa Mama ke situ Kalian lihat Bagaimana hubungan Yanto dengan ibunya Bisa dipastikan itu ada hubungannya Dengan kenekatan Yanto Untuk mengusir Satrio keluar dari rumah sakit Dan membuangnya ke juran Iya, iya Kanjeng Ratu benar Keliatannya orang tua Yanto Berusaha ingin menjodohkan anaknya Dengan ratri Kanjeng Ratu Iya, Kanjeng Ratu Agar warisan itu tidak keluar Dan pindah tangan kepada orang lain Kalian benar Kalau begini bisa ada kalian paksa Kanjeng Ratu Kocobenggolo bergetar Kanjeng Ratu Pasti ada yang ingin dia perlihatkan Kocobenggolo Apa yang kamu mau perlihatkan? Tunjukkan Kibuyut Ada apa Tanwasi? Kenapa kau panggil aku? Aku sedang istirahat Ini mengenai anak saya Yanto, Ki Bagaimana? Anakmu tidak bisa mempengaruhi keponakanmu yang bernama ratri itu kan? Iya, Ki Beri saya pegangan, Ki Saya mau dampingi anak saya Kamu mau menyusul ke rumah keponakanmu itu? Iya, Ki Baiklah Aku akan memberimu pegangan Aku akan memberimu cincin sekolah tuh Pakailah Batu-batu yang ada dalam cincin itu Bukan sekedar berlian biasa Kamu bisa memanggilku melalui cincin itu Kamu bisa memanggil penghuni yang ada di dalam cincin itu Kamu bisa minta tolong padanya Aku pamit dulu Berarti Tamu Asi Ibu Yanto itu adalah Penganut Ratu Gendeng Permoni Siapa Kanjeng Ratu? Kibuyut Sengkolo adalah tangan kanan dari Ratu Setrogondomayit ala Seroban Tapi Kibuyut Sengkolo tidak pernah muncul ke permukaan Kanjeng Ratu Kami juga tidak pernah tahu peran Kibuyut Sengkolo itu Kibuyut Sengkolo aslinya memang makhluk yang sangat mengerikan Tapi Dia memang jarang muncul ke permukaan Dengan sosok ketiganya Kumbang Sengkolo Dia bisa masuk ke dalam otak dan peredaran darah manusia Bisa masuk ke otak dan peredaran darah? Iya Kalau dia sudah masuk ke dalam otak Dia bisa memerintah otak itu sesuai dengan keinginannya Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam peredaran darah manusia Manusia itu bisa mati Karena darahnya dihisap sampai habis Kejam sekali Kanjeng Ratu Akankah itu terjadi pada Ratri atau Raden Satrio Kanjeng Ratu? Belum tahu Tapi kalau Kibuyut Sengkolo sudah kewalahan Dan berasa tidak mampu memenuhi apa yang dia inginkan Jalan satu-satunya adalah berubah sebagai Kumbang Sengkolo Hentikan pertempuran ini ke Kibuyut Sengkolo Atau panah ini akan menembus jadamu Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Aku akan masuk ke otakmu Untuk menggerakkan otakmu Untuk menghancurkan prajurit-prajuritmu Apa yang terjadi? Kenapa aku mengubah busurku? Kenapa aku mencabut pedang? Kibuyut Sengkolo Mundur! Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa mereka mundur? Apa yang telah kulakukan? Apa yang telah kulakukan? Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Kibuyut Sengkolo Aduh Asli Mencapai keinginannya Kanjeng Ratu Kalau iya Apa yang harus kami lakukan Kanjeng Ratu? Itu yang belum kita ketahui Kita lihat saja perkembangannya nanti Ini Doro Iya, makasih, Bi Ran, coba lihat Iya Nggak usah, Tante Biar nantos aja, Tante Makasih Ayo makan Ma Kamu itu gimana sih? Bukannya jemput Mama di airport Kalau dijemput, dia pada tahu, Ma Bahwa ini inisiatif saya, Ma Iya, Mama ngerti Yalan mana? Lagi pada makan Ayo Yaudah, bawa kepadanya Tante, Mama yang datang Eh, Budi Selamat siang, Jeng Selamat datang, Doro Budi Dik Kok nggak ada handphone? Tadi handphone ku ketinggalan di pesawat Selamat siang, Budi Rani Lalu, di Masalio, kemana? Nggak ikut makan Masih di pabrik apa? Iya, Mbak Yu Ratri? Masih di kampus, Mbak Yu Masih hubungan sama yang namanya Satrio itu? Wah, wah, wah Seperti ada kotak batin, Mbak Yu Bagaimana kabarnya? Sehat, Dimas Kebetulan ada yang ingin saya bicarakan Mari, kita ke dalam sebentar Eh, Papa nggak makan dulu? Tidak, Ma Lagi tidak nafsu makan Nanti saja Aso Mari, Mbak Kok Budi ada di sini sih? Nggak Yang tau nggak tahu Bakal kacau nih kalau Budi di sini Sudahlah Begini, Mbak Yu Ini mengenai Ratri Ya, karena itu aku ke sini Maksud, Mbak Yu? Kau pasti kewalahan ngadepin Ratri, kan? Kewalahannya tidak, Mbak Yu Tapi saya sudah bosan mendengar Urusan itu-itu saja Masih pacaran sama Siniman itu? Iya Kalau Siniman benar tidak apa-apa Luntang lantung itu, Mbak Yu Mau diajak kemana anak kita? Ya, kalau nggak jelas bibit, bobot, bebetnya Ya jangan Eh, tapi menurut Yanto Yang namanya Satrio Karena jijik melihat Ratri begitu? Iya Kenapa? Karena aku ingin Ratri menjadi istri Yanto Yanto Ayo kamu turun Iya, Mbak Jangan seperti anak kecil Kamu katakan pada Ratri Kalau kamu sangat mencintainya Ayo Iya Benar-benar enggak tahu malu tuh, ya, si Yanto Buat apa aku malu Kalau aku memang benar-benar mencintai kamu, Ratri Iya Benar Satrio Satrio Mas Satrio Karena cinta butamu Kamu menjadi nekat dan jahat Mengambilku dari rumah sakit Dan membuangku ke jurang Satrio Iya Aku ada di sini Dan aku masih hidup Yanto dan teman-teman sudah membunuhnya, Mbak Kenapa dia tiba-tiba muncul? Pasti ada satu kekuatan bahan yang melindunginya Ratri Setul kamu mampu Jaya 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 Dan, terus saja mengejarnya Hei, Bi, memangnya kamu ini siapa? Kenapa aku bicara? Maaf, Dan Begitu permasalahan ini dicampur dengan ilmu gaib dan ilmu hitam Saya terpaksa harus melibatkan diri, Dan Memangnya kamu siapa? Apakah kamu orang pintar? Apakah kamu orang sakti? Mana Satrio? Pak, kemana lagi, Dan? Kalau tidak mengejar Non-Ratri? Siapa kamu sebenarnya? Saya Kedasi, Senopati dari Alastroban Maaf, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan Saya harus mengejar Dan Satrio Saya mohon pamit Kenapa kamu tidak begini, Pak? Kedasi? Aneh kalau tiba-tiba Kedasi Senopati Alastroban itu ada di sana Itu pasti karena keberadaan Kibuyut Sengkolo di rumah itu kan jenglatu Benar, Kanjeng Ratu Kibuyut Sengkolo Aci telah melanggar wilayah Dan membantu Tanu Asih Dan tanpa persetujuan Ratu Gendeng Permoni Iya, Kanjeng Ratu Dan Ratu Gendeng Permoni Mengutus Kedasi untuk membawa Kibuyut Sengkolo Ke Sektor Gondomai, Kanjeng Ratu Iya Analisa kalian benar Tapi hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya Kedasi dia Kedasi dia Kedasi dia Ratu 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 Di mana saya? Kamu ada di rumah Budi sekarang Ini penculikan namanya Dengan ilmu hitam Budi telah menculik saya Ini rumah Budi, Cahayu Rumah Yanto Rumah kamu juga Enggak Nanti harus pulang Pulang Tapi tidak sekarang Kamu akan kembali ke perkebunan setelah resmi menikah dengan Yanto Enggak Kamu boleh bicara tidak Tapi kalau kamu berhadapan dengan Sengkolo Aci Kamu tidak bisa melawan Kok mama tidak bilang kalau mama punya biaraan seperti itu? Ajari anakmu itu sepan santung tanwasi Maaf, maaf Saya tidak tahu, Ki Iya Maafkan anak saya, Ki Boyok Maafkan Sekali lagi anak itu kegabah Meracak Akanku buat dia jadi bergedel Maafkan saya, Ki Ya sudah, tidak apa-apa Ada apa kamu memanggilku? Saya ingin aman, Ki Saya tidak ingin di masa Yusadewa tahu kalau kami berada di sini Jangan khawatir Aku akan memanggil ular-ular biaraanku Dan kelelawar-kelelawarku Untuk menjaga rumahmu Hai anak manis Kalau kau mencoba lari Atau kabur dari rumah ini Bukan hanya budimu yang kau hadapi Tapi kelelawar yang buas Dan ular-ular yang ganas Kau mengerti? Hei, masuk kamu Masuk Enggak, Budi Masuk Enggak Masuk Budi Tetap ditempat Atau kupanggil kelelawar-kelelawar itu Enggak, Budi Enggak Nyanto Kamu jaga dia Ini adalah calon pengantinmu Tapi ingat Jangan macam-macam sebelum Mama selesai menyiapkan semua perlengkapan pernikahanmu Oke, Ma Lihat Jangan langkahi selendang ini Kamu harus tetap di luar selendang apapun yang terjadi Jangan langkahi selendang ini Mengerti? Beres, Ma Jangan beres-beres Celaka akibatnya kalau kamu keanggar larangannya Sudah, Mama tinggal Mau kemana, Ma? Mau ke kamar khusus Radri Mama kan sudah enggak ada Jantung kira enggak ada salahnya kalau kita bicara dari hati ke hati Awas Jangan langkahi selendangnya Jangan langkahi selendangnya Luar biasa Yang seharusnya aku tangkap sudah duluan di bantai Jangan langkahi selendangnya 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 Jangan langkahi selendang 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 Salah kalau kamu kira aku mengawinimu karena harta Karena kekayaan Om Sayo yang akan menjadi warisanmu Salah kalau kamu punya pikiran seperti itu Boleh aja kamu ngomong gitu Tapi ini kenyataan, Yan Budi sendiri yang ngomong itu sama aku Budi bilang warisan itu gak akan kemana-mana kalau aku jadi istri kamu Hei, aku cuma ingin melayani dan melindungi kamu Uang gak penting Tapi itu tujuan Budi untuk menjodohkan kita Tidak Kalau bukan karena warisan Buat apa Budi main paksa? Buat apa Budi nguruh rata di sini? Mama gak menguruhmu Mama hanya ingin kamu tenang Sampai Mama selesai menyiapkan upacaranya Terus lenang itu? Senang apa? Senang sihir? Ada ilmunya? Hah, tahayul Tidak Selendang ini gak ada apa-apanya Yaudah, kalau begitu buang Buang sekarang Ratri gak mau dikurung di sini gara-gara selendang Oke Kubuang Ratri, Ratri Hei, kembalikan Kembalikan Ada apa? Ada apa, Yanto? Pak, celaka Mama Ratri dibawa kabur Kabur bagaimana? Satrio yang membawa Mama Selendang Kamu melanggar orang Mama Kamu melanggar selendang ini kan? Coba kalau kamu tetap di tempatnya Tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Ratri Sudah kubilang Berani neraca Gagabah Maka anakmu akan kubut bergetel Anakmu harus dipimpin Jalan Lepaskan dia, Ki Lepaskan Jangan Dasar anak manja Lepaskan anak saya, Ki Tapi sebenarnya Apa yang ada di balik kekuatan Satrio, Ki? Sampai dia sebegitu beraninya Apapun yang terjadi Anakmu ini Harus menyusul Ratri ke berkebunan Karena bagaimanapun Dia yang telah membuat Ratri lari Maka dia pulang Yang harus membawa Ratri kembali ke sini Saya mau, Ki Tapi Tapi apa? Apa kamu tidak ingin bertemu dengan Ratri kembali, ha? Iya, Ki Saya berangkat, Ma Kenapa dia dibiarkan pergi sendiri, Ki? Kenapa aku tidak mengawalnya? Ki Mau kemana kamu, Yanto? Kamu kenal namaku? Jangan teruskan, Yanto Ratri bukan untukmu Siapa kamu? Aku tidak kenal orang dulu seperti kamu Pakai-pakai yang kau seperti ini Pasti kau pelarian dari rumah sekeciwa Sekarang katakan Di mana Kibuyut Sengkolo Aji berada? Jadi kamu yang selama ini berada di belakangnya, Kedasi? Benar Kibuyut Sengkolo Aji Pulang, Kibuyut Nyiratu Gendang Permoni menugaskanku untuk menjemputmu pulang Kenapa? Karena kamu memasuki kekuasaan Kanjeng Rorokidul Kamu tidak berhak mencari pengenut di sini Ah, masa bono Siapa itu? Kenapa Kibuyut mengenalnya? Mama tidak tahu Tapi inilah resikonya kalau kita punya pegangan si Luman Karena si Luman selalu punya masalah dengan bangsa atas kelompoknya Jangan membuat dasar Jangan lupa untuk memberikan kekuasaan Kanjeng Rorokidul Kurang ngajar Tidak kusangka Kamu mempunyai senjata andalan baru Kibuyutuk Kola Aci Kurang ngajar Sayang sekali Kedasi tidak berhasil melakukan tugasnya Iya Kanjeng Ratu Keliatannya Boyutuk Sengkolo Punya senjata andalan yang selama ini Tidak diketahui di Kedasi Kanjeng Ratu Iya Kamu benar Berarti Kibuyutuk malam ini akan ke perkebunan Merebut ratri untuk Kianto Kanjeng Ratu Kau benar Tapak Dento Tapi tidak malam ini Kenapa Kanjeng Ratu? Kibuyutuk Sengkolo Butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya Dari panah Kedasi Lihat saja Miss Sophie Tidur ya kak Tidurnya mimpi yang indah Keliatannya kakak gak bisa tiduran Kenapa kak? Kakak tetap takut Kalau Budi sama ilmu hitamnya datang kesini Jangan khawatir Tri Aku akan menjagamu Aku tidak akan tidur Dan aku akan tetap di rumahmu Kenapa tidak? Kamu boleh tetap disini nak Satrio Begitukan ma? Iya pak Makasih pak ma Bagaimana kabarmu Sophie? Pagi yang cerah bukan? Seperti yang kamu lihat Aku sudah pulih seperti sedia kalah Oh iya Hari ini Aku akan menjadikanmu suruhanku Untuk masuk rumah majikanmu Tidak Tidak akan Kamu boleh saja bilang begitu Sophie Tapi kalau tawanan Sengkoloku sudah masuk ke dalam otakmu Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa Kamu pasti akan menurut semua perintahmu Bersiaplah untuk menerima gencara Saya tidak dapat menjelaskan tentang siapa sebenarnya Bisofi itu Sebab yang saya tahu Bisofi itu hanyalah seorang pembantu di rumah ini Tapi Bisofi itu bisa berubah wujud menjadi Senopati Alastroban Yang namanya Kedasi Satrio Dan saya sendiri tidak tahu siapa Senopati Alastroban itu Lupakan Senopati Alastroban itu Dia sudah tidak ada Bibi? Bibi tidak apa-apa? Tidak, non Bibi tidak apa-apa Katanya Bibi bisa berubah menjadi Senopati Alastroban ya Diam! Aku sudah katakan lupakan Senopati Alastroban Ayo ikut! Tunggu! Tunggu! Mau di mana Ratri? Saya mau bantar ke Bu Yusukola Haji Siapa sebenarnya Bu Yusukola Haji? Beliau yang akan mengaminkan Non Ratri dengan Dian Yanto Tidak! Hei! Minggir kau! Aduh! Bibi, saya mau bawa ke mana Bis? Bisofi! Bisofi! Kibuyut! Kibuyut! Ini Ratri sudah kubawakan untukmu Biasakan! Kelihatannya ada kekuatan lain yang masuk ke otak Bisofi Tanang Om, biasa urus Dalam kepalamu ada Tawan Sekoro Kalau kau macam-macam Ali, kita problemas ra tabak Tidak berkata Push lagi Kalau kayak kita Wow yang hai Jadi musik Kalau kau singkar Satrio wajar saja kalau kalah Karena Kibuyut Sengkolo memang bukan lawannya Apa yang harus kita lakukan, Kanji Ratu? Kalian harus rebut teratri dari Kibuyut Sengkolo Kalau tidak mampu, aku yang akan turun tangan Baik, Kanji Ratu Mungkin tak karena ini aku akan kembali bertemu dengan Ratu Gendeng Permoni Itu, Itu calon suami yang memenungku Lihat, Ma Kibuyut berhasil Berhenti Jadi kalian mau ikut campur? Depaskan dan serahkan pada kami Jangan sejago kamu Jangan lupa Bersiaplah untuk kembali ke habitatmu, Kibuyut Sengkolo Aji Apa yang kamu lakukan di sini? Cukupkan, Jeng Ratu Beri saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya Apa yang mau kamu lakukan, Kedasi? Atas namanya Ratu Gendeng Permoni Izinkan saya membawa pulang Kibuyut ke Alasroban Tapi Kibuyut sudah melanggar wilayah, Kedasi Nyiratu pribadi yang akan menghukumnya Baiklah Untuk menghormati Ratu Gendeng Permoni Lakukanlah Baik, Nyiratu Dan saya sudah menyiapkan botol penyedot debu untukmu Masuklah baik-baik dalam botol ini Tidak Atau kamu akan menjadi debu Tugas saya sudah selesaikan, Jeng Ratu Terima kasih Iya Kenapa, Mama? Celaka, Mama celaka Sekolah Aji meninggalkan Mama Kamu tidak apa-apa Terima kasih, Kedasi Ratu Lalu bagaimana ini, Mama? Apa boleh buat? Kita pulang dan lupakan segalanya Tidak Bagaimana tidak? Yanto tidak rela kalau Ratri menjadi milik Satrio Yanto harus berbucat kembali, Mama Yanto, Yanto Mau kemana kamu, Yanto? Satrio Urusanmu dengan Kibuyut Sengkolo sudah selesai Selamat tinggal Ratri tidak mengerti Kenapa Kedasi Ratu Gidua Melibatkan diri untuk menolong kita Itulah Kedasi Ratu Gidu Tapi apa dengan cara ini, masalah kita akan selesai Seharusnya sudah Tapi lihat Siapa yang datang? Yanto, kamu mau kemana, Yanto? Udah, Mama Mama tenang aja Ini urusan Yanto dengannya Satrio Apa lagi kamu? Kemarin kamu berhasil merebut Ratri Dengan bantuan gaib Ini geiranku merebut Ratri Dari tanganmu tanpa bantuan apapun Kembalikan Hei, Ratri bukan untuk diperbutkan Tapi kalau memang itu maumu Ayo Nah alsa Sudah, Satrio Kenapa, Bi? Kenapa, Bi? Sakit, Non Ini yang membuat pikiran Bibi kadang menjadi berubah Dan mengikuti keinginan Ki Sengkolo Aji Ini pasti ada di jahat dari Sengkolo Aji Sudah, Tidak sakit, Aji? Bibi, Napa? Tidak Ayo, Masuk Tidak sakit, Aji Bibi, N Middle